Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel update artis Soima kini membawa kabar buka Sosok laki-laki dibalik kesuksesan Soima kini telah tiada Namun sebelum lanjut jangan lupa pastikan jari anda Untuk tekan tombol subscribe, like, komen Dan juga tekan lonceng notifikasinya Untuk mengetahui video-video terupdate dari kami Soima Pancawati Atau yang lebih dikenal sebagai Soima Adalah penyanyi dan pembawa acara Kelahiran 29 September 1980 Tak hanya ahli dalam bidang kesenian Jawa Ia juga seorang rapper dan rocker Saat ini ia aktif sebagai dewan juri Di berbagai acara program pencarian bakat Di stasiun TV Selain itu dirinya juga pemilik dari Bundopo Tulungo yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta Soima yang lahir di Kabupaten Pati ini Merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara Menikah dengan Koko pada 27 Desember 2002 Suami Soima mempunyai nama asli Hermann Randoko alias Koko Ia mendapat julukan Crazy Reed Bantul Alias orang terkaya di Bantul Julukan itu pertama kali diberikan oleh komika Sekaligus aktor Dodip Melianto Suami Soima dikira pengangguran oleh warga net Karena terlihat saat sang istri sedang manggung Sang suami selalu menampingi Ternyata diam-diam suami Soima alias Koko Adalah seorang pengusaha penggilingan padi Dan juga punya usaha jasa transportasi Yaitu bus Soima dan Koko dikaruniai dua orang putra Yaitu Aksa Uyun Dananjaya Yang lahir pada 7 Mei 2003 Dan Diksana Janai Konang Yang lahir pada 15 September 2006 Namun kini artis multitalenta itu Kehilangan sosok laki-laki kondang Yang selama ini dekat dengan Soima Sosok kondang tersebut ialah Dalang Kimantep Sudarsono Nama tersebut sangat kondang Di dunia perwayangan tanah air Dalang senior itu wafat akibat COVID-19 Hal ini diungkapkan oleh seorang rekannya Bernama Sugeng Nugroho Kendati demikian Kimantep Sudarsono memiliki Komorbit penyakit di paru-parunya Kepergian dalang yang lahir Pada 31 Agustus 1948 itu Menjadi duka bagi seniman Masyarakat terutama Para pecita kesenyanwayang kulit Salah satunya ialah Pesinden Soima Yang turut kehilangan sosok Kimantep Sudarsono Kimantep Sudarsono Tutup usia pada Jumat 2 Juli 2021 Seniman berjuluk Dalang Setan itu Meninggal saat menjalani isolasi mandiri Di rumahnya di Karanganyar, Jawa Tengah Meninggal sekitar pukul 09.45 Waktu Indonesia Barat Kata Sekretaris Desa Doplang Ade Irawan saat dihubungi Menurutnya Kimantep diketahui positif COVID-19 Melalui pemeriksaan rapid test antigen Namun perlu Anda ketahui Kimantep Sudarsono Meninggal 1 tahun yang lalu Video ini dibuat untuk mengenang Seniman wayang konang tersebut Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa ikuti terus channel update artis Untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh